Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat suri, dan selamat malam Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah pengecatan ya Masalah pengecatan yang saya bahas kali ini adalah Dear pick up dalam bahasa Inggrisnya Ataupun dalam bahasa Indonesia itu adalah Menempelnya kotoran pada dinding Ini terjadi karena akumulasi kotoran, debu, dan atau kotoran lain pada lapisan cat yang menyerupai jamur Nah, kalau misalkan cat ini, kalau misalkan cat pada dinding kalian itu ada bintik-bintik hitam-hitamnya Itu kemungkinan adalah masalah ini atau yang kita sebut adalah dear pick up Nah, seperti itu Jadi menempelnya kotoran pada dinding Ini sering terjadi pada dinding eksterior ataupun dinding luar rumah kalian Ini juga termasuk di dinding pada bagian atas-atas tempat masak kalian Ya, itu juga sering terjadi seperti ini Untuk penyebabnya yang paling sering adalah menggunakan cat berkualitas rendah pada dinding luar ruang Luar ruangan ataupun luar rumah Biasanya ini terjadi pada dinding yang untuk eksterior Apalagi kalau rumah kalian itu di depan jalan raya itu sangat cepat sekali Saya sarankan menggunakan cat yang berkualitas tinggi pada area-area tersebut Agar tidak terjadi dear pick up Habis itu, untuk penyebabannya adalah eksposur polusi udara Contohnya adalah asap kendaraan bermotor Ataupun kendaraan-kendaraan mobil dan truk Ataupun debu-debu jalanan Itu yang mampir ke tembok kalian Itu lama-lama akan menggumpal dan dinamakan adalah dear pick up Untuk solusinya yang pertama adalah Apabila tidak yakin masalahnya merupakan kotoran atau jamur Lakukan tes dengan menggunakan pemutih atau pada satu titik saja Satu titik kecil Kalian coba teteskan pemutih itu kepada satu titik Kalau misalkan itu bukan jamur Itu biasanya akan diginikan saja sudah bersih Sudah kelihatan cat aslinya Tapi kalau misalkan jamur dikasih pemutih Kalian gosok Itu kemungkinan terangkat semuanya Nah seperti itu Untuk solusi lainnya adalah Bersihkan kotoran dengan menggunakan sikat dan cairan deterjen Dilanjutkan dengan membilas dengan air bersih Kotoran yang lebih pekat membutuhkan pencucian dengan tekanan Sobat ditekan sedikit pada kain Sudah diberi deterjen Coba ditekan digosok Nah itu akan memberikan solusi Atau bisa membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada dinding tersebut Kotoran yang menempel kuat membutuhkan anti minyak atau zat pembersih Kalau misalkan kalian ada sabun ataupun cuci piring Itu lebih bagus Tapi kalau misalkan kalian menggunakan sabun-sabun dari sabun pembersih lantai Sebaiknya jangan Itu akan mengakibatkan korosif pada dinding cat tembok itu sendiri Jadi dihindari sabun-sabun yang menyengat ya Ataupun yang keras Ataupun yang sangat berbahaya Coba aja pakai sabun-sabun biasa aja Sabun pembersih piring itu lebih bagus Habis itu untuk solusi lainnya adalah Setelah semuanya itu kalian lakukan Cat pulang dengan menggunakan cat yang berkualitas tinggi Yang diformulasikan untuk membersihkan anti debu atau kotoran Cat dengan kilap yang lebih tinggi Tahan terhadap kotoran dibandingkan dengan cat mat Kalian belikan aja cat-cat kualitas premium Cat eksterior itu rata-rata tampilannya mengkilap Ataupun shin ataupun mid shin Itu lebih mudah dibersihkan dan lebih aman Kalau misalkan terkena kotoran-kotoran Kalau misalkan dinding kalian dikasih cat untuk eksterior khusus Kalau ada debu-debu tinggal disemprot dengan air aja Itu sudah bersih Nah ini juga berlaku pada cat waterproof Cat waterproof itu tingkat kilapnya itu tinggi Kalau misalkan disemprot pakai air aja Itu sudah benar-benar bersih Seperti itu Kalau misalkan Kalian menggunakan cat eksterior Belikanlah sedikit lebih mahal Gak masalah Yang penting itu awet Dan bisa memperlama ketahanan dinding anda terhadap kotoran Untuk di video kali ini cukup sampai sekian Kalau misalkan ada salah kata Tulis aja di kolom komentar Nanti kita bahas sama-sama Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih